Halo Youtuber, jumpa lagi dengan Kang Basir Sekarang Kang Basir Sedang Kebingungan Ngeliat Bu Dewi Yang sedang bingung juga Sedang apakah Bu Dewi Bu Dewi sedang apa sih Bu Dewi Eh Kang Basir Lagi baca Kang Baca Bu Dewi Kemarin itu Bu Dewi baru kedatangan Teman-teman baru Teman-teman baru Apakah Sesuatu Kang Satu paket Bu Dewi ini suka konsumsi obat juga Ini itu Obat yang memiliki Jak adiktif Tau kenapa? Karena mereka bikin ketanahan Tau kenapa? Karena setelah kita pakai ini Otomatis kita jadi rajin Terbunga Kang Apa hubungannya ini Botol-botol dengan angrek Bu Dewi Nih ya Kang Bu Dewi mau jualan obat nih Kadar ya Kadar ya Kadar ya Kadar ya Kang Yang bener Mau jualan Nanti Para komentator Para komentator Orders Ya Ini itu penjualan Kang Bu Dewi itu baru kedatangan teman-teman baru kita ini Ceritanya Bu Dewi emang biasanya pakai pupuk organik cair ya Pupuk organik cairnya Kemarin sih Bu Dewi baru pakai 2 Dan Bu Dewi ketagihan gitu Jadi Kang Masih mau dengerin nggak Ini satu paket rangkaian skin care-nya Skin care Perjadinya kan rangkaian perawatan si Neng-neng cantik ini Oh ini Neng anggrek Gitu Cantik ya Bu Dewi Iya dong Beratui Kemudian ini secara rutin dan teratur ya Kang Ya Coba deh Bu Dewi kasih tau dong Kang Mas Ini Kang Ini tuh ada berapa macem ya Bu Dewi hitung dulu ya Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Tujuh Tapan Ini ada si mungilnya nih Kang Banyak sekali Bu Dewi apakah anggreknya nggak overdosis Enggak dong Kang Kan pemakaiannya tuh Ada Pemakaiannya sesuai kakaran dan aturan Kang Jadi nggak akan overdosis Lagian ini tuh Pupuk organik cair ya Kang Organik Kang Oh organik Bukan kemianya ya Gitu kan Sekarang tuh dijelasin Bu Dewi Yang pertama nih Kalau kita kedatangan anggrek Iya Kita datang tuh anggrek Otomatis yang kita siapin itu kan Selain si bunga anggreknya Duit Eh kok duitnya juga sih Kang Enggak itu kedatangan anggrek dari mana Dari online atau dari kebun Kalau Bu Dewi kan biasanya namanya ibu rumah tangga Pastinya ke online ya Kang ya Dari luar kota gitu Biasa tuh kalau dari teman-teman Bu Dewi tuh ya Dapetnya dari luar kota Nah pas dapet dari luar kota itu Kang Pertama yang disiapin itu Pot dan media tanam Kang Dengan kita mau nanam anggrek Kita tuh harus udah punya bayangan Potnya kayak apa Media tanamnya kayak apa Kang Mau ditempel apa gimana gitu Kang Nah udah gitu Pertama yang kita siapin otomatis potnya ya Kang Potnya yang udah kita rendam pake Pungi sida Kang Di sini ada nih Potnya direndam Pungi sida Biar yang kayak di itu Kang Yang di kebun-kebun itu Kita punya pungi bakternya Bisa dipakai Yang mana yang buat Ngerendam Pungi bakter Pot Eh misalkan ini perbandingan Dicampur airnya berapa-berapa Satu liter tuh Dua sampai empat cc lah Kang Nanti kita pake pipet kan Pipet yang buat minum obat anak bayi Tuh Nah terus Sekarang si metannya itu Kita rendam dulu pake Npk Npk Kang Metan itu apa Mediatanam Oh Mediatanam Si paki Sekitar Dulu nih pake si Npk start up nih Kang Npk Misalkan Pakis Cacah gitu Atau pakis Atau areng gitu Ya Direndam juga pake ini 10 milinya ini Dicampur 5 liter air Terus satu bulan sekali Tapi kalau untuk pertama kali dateng ya Kang Direndam dulu Sebelum dipake nih Kang Iya Direndam dulu Nanti sebulan sekali kita ulangin lagi Biar si metannya tuh tetep subur Kang Selanjutnya nih Kang Si pot tadi udah dikasih Rendaman Mnisida dikit ya Kang Metannya udah direndam Npk nih Kang Nah Si Udah nih ya Kita diemin dulu kan si metannya Sampai Emel-emel Udah gak basah gitu ya Nah si Andra kan dateng ya Kang Nah si Andra dateng Pas si Andra itu dateng Setelah kita angin-anginkan Kita bukakan ya Kang Dari paket Terus di angin-anginin nih Nah abis di angin-anginin Mau setengah jam Atau satu jam Atau 15 menit Terserah ya Kang Kita rendam tuh Kang Biar gak stres Di angin-anginin Direndam Kang nih Pakai ini nih Kang Vitamin B1 Sama fungisida Oh dikombinasikan Kalau budewisuh suka dikombinasikan Kang Takutnya dia bawa jamur ya Dari perjalanan Dia stres Kalau stresnya pakai fungisida Eh pakai fungisida Pakai fungisida Nah kalau fungisidanya Takut ada penyakitnya Pakai ini Fumi 4 Oh itu Perbandingannya misalkan 5 liter air Nah ininya berapa tetes Ininya berapa tetes 1 liter air Ini 2 sampai 4 cc Terus Kalau yang ininya Sama Kang 2 sampai 4 cc Per 1 liter air Kan buat ngerendamnya dikit aja Kang Berarti 1 Banding 1 Banding 1 liter ya 2 sampai 4 Oh 2 sampai 4 Udah kan Lanjut 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 Ini juga untuk perawatan ya Kang Maksudnya perawatan Jadi Secara periodik Disiramin gitu Biar Siap Pengakarannya juga bagus Kita selain disiram Si B1 ini Kita Disiram Si Ternyata Tertilizer Nih Tertilizer Iya ini nih Si Tertilizer nih Ternyata 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 Cara makainya gimana Jadi sama ini Kang Sebelum dipakai Dipocok dulu Oh gitu Sebelum dipakai Dipocok dulu Ini 10 mili Ini Per 1 liter air Kang Coba lihat judulnya Round up Pertilizer Ini kapan Ngasih ke Untuk mencepat Pertumbuhan Petitatif Untuk akar Batak Dan daun Itu dicampur Sama B1 Juga Kalau seolah Budewi Suka gitu Kang Oh Sebenarnya sih Katanya ini doang Sudah cukup Oh round up Doang Jadi Minggu Sekali Run up Dua hari lagi Kasih B1 Kasih jadwal Kayak ya Bu Ya Senen Vitamin B1 Selasa Pungisida Itu Untuk Mempercepat Pertumbuhan Angkar Ini Campur Airnya Berapa Perberapa Juga Run up Run up Ini Itu 10 mili Per 1 liter Air Jadi Kalau Yang Teman Budewi Punya Masih Kecil Masih Mengil Mengil Kita Pakain ini Dulu Aja Oh Gitu Ini Untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Akar Dan Daun Dan Plain Selanjutnya Apa Budewi Masih Banyak Ini Selanjutnya Ini Kan Jangan Dilupakan Ini Kombinasikan Juga Kalau Budewi Suka Satu 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 Kalau Mau Ini Ini Dulu Ini Ini Dulu Ini Ini Halo Ini Kan Tadi Udah Fungisida Biasa Gantian Pake Jadwal Kalau Ini Insektisida Nah Bedanya Fungisida Sama Insektisida Apa Kalau Fungisida Itu Buat Jamur Dan Bakterisida Ini Fungisida Dan Bakterisida Insektisida Insektisida Tarang Ini Dua Dunya Insektisida Nah Ngapain Budewi Beli Dua 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 Emang Apa Bedanya Ini Untuk Ini Untuk Ininya Kak Bunga Pokor Agri 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 Itu Di Badang Suka Ada Hebrew Agri 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 itu kayak senang banget bersarang situ tuh pakai ini kan disiramin di media tanamnya semut terus apalagi tuh itu kan kayak itu keong tapi enggak ada rumahnya itu siput yang ada rumah itu ada bu cacing yang belum mengambil KPR belum punya rumah ya itulah whatever lah terserah tentang basir pokoknya itu ini disiramin kan ke media tanamnya jadi ini tuh insektisida khusus untuk media tanam Iya 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 Oh kalau agri tane itu untuk media tanam jadi kalau agri tane itu agri taneman kali ya kalau itu yang tadi apa itu agri penjaga agri guard itu untuk untuk atasnya untuk untuk pohonnya ya ini tuh kumplit Kang senang malam Budewi dapetnya nih jadi kalau kalau Budewi itu pernah ya kemarin lagi perubahan musim awal-awal musim kemarau tuh banyak makan lalat Kang ini pakai ini kan kan sih Oh iya Oh iya Oh iya terus di rumah Budewi kalau musim hujan ini banyak siput 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 itu ini siput itu makanan ini Oh sekarang makanan laut bukan kayak yang itu loh siput sekain siput Oh kalau ini apa sih Bu ini belom-belom apa itu belum-belom dijelasin ini belum Kang Oh iya belum belum lainnya untuk apa nih Bu ini kalau pas si anggrek kita itu sudah waktunya berbunga sudah waktunya berbunga anggrek dewasa kita pupuk pakai ini Oh anggrek dewasa dipupukinnya supaya cepat berbunga gitu kan gitu itu caranya gimana Budewi kalau yang begini dia kan kospornya tinggi ya Kang seperti biasa Kak kalau mau pakai dikocok dulu ya terus ini 10 ml per satu liter air Oh gitu 10 ml per satu liter air nah ada nih ibu-ibu pengen anggreknya cepat berbunga nah yang belum dewasa yang remaja dikasih belum apa akibatnya Budewi kadang suka jadi apa ya bahasa Budewinya ya jadi si anggreknya malah jadi kayak gosong kan Oh gosong kadang ada yang jadi kuntet ada yang ngambek jadi emang merawat tapi berbunga ya lama-lama sih sebenarnya berbunga cuman ya jadi kualitas sangat bagus lagi tetap Oh gitu emang dalam merawat pernikahan dini gitu lah ya nggak boleh ya bukan emang pada saat kita merawat bunga itu kita yang kita nikmati itu prosesnya Oh jadi kalau kita prosesnya bertahap itu akan menghasilkan kualitas yang lebih baik bisa pulang ini kan si mungil nih apa ini nih si mungil nih bonus ini Maya ini tuh bootbreaker tak apakah itu breaker itu nih bootbreaker ini berguna itu naskah Oh penemu tunas di anggrek bulan itu lho Kang tinggal dicolekin ini sih colek-colek nyoleknya itu pas dimananya di kan batang tukang ya batang bunga dong ya kita bersihin dulu nanti dicolekin pasti bukunya nanti kita disitu biar bakal muncul kadang muncul tanakan kadang muncul bunga baru Oh gitu Oh hormon ini Bu Dewi dapet satu paket ini dari mana Bu Dewi Bu Dewi itu dapetnya dari Ibu Yayu Ibu Bekasi makasih banyak ya Bu Yayu Sosilawati ini dikasih betul lah Budewi beli Budewi nyari-nyari nyari-nyari dan akhirnya Budewi dapet nih kirain Ibu Dewi di-endorse bukan ya ini beli ya beli iya beli Budewi beli sengaja sengaja jadi nggak ada unsur promosi ya ini cuma berbagai pengalaman aja ya bukan berbagai pengalaman kan Budewi mau pamer habis beli bubuk banyak Oh ini yang dibelakang Budewi ini akibat dari bubuk ini Budewi Budewi kemarin pakai ini nih Kak kan kemarin di sekarang itu panas banget ya Kang si angkernya itu pada kriput karena keringan Kak oh gitu terus Budewi pakai ini disaranin Bu Yayu pakai on up sama terus banyak yang Budewi cerita banyak bunga yang pada nggak jadi Budewi disaranin pakai ini nih sama Bu Yayu dan Budewi nggak bisa cocok pakai buah ini aja cocok banget Oh cocok banget ya Oh pantesan Budewi gemuk ya sekarang ya pantesan Budewi gemuk sekarang bilang gemuk sama wanita dan berbunga-bunga eh ini kalau teman-teman Budewi pengen ini gimana cara caranya Budewi ntar kalau teman-teman pengen Budewi bisa kasih tau nomornya Bu Yayu ya Oh gitu ini juga aman Kang soalnya dia organik semua Kang Oh jadi mungkin di video selanjutnya Budewi kasih cara udah makanya keli ya Bu ya Insya Allah kapan-kapan ya tapi jangan sekarang Budewi durasinya kepanjangan enggak udah magri juga kan iya belum waktunya nyiram juga ya ya udah Budewi Oh nih satu lagi nih Kang emang itu belum udah pakai ini tuh mendingan malam kenapa emang biasanya si hewan malam itu keluarnya malam-malam Oh iyalah hewan malam keluarnya malam-malam si putih senangnya maiknya malam dia itu kan si hewan nocturnal semangnya malam Kang jadi mendingan siangnya malam biar mereka nggak nanti naik Oh gitu Oh setelah punya dimatiin ya biar si hewannya nggak tahu kalau kita nyiram udah udah mau mati katanya bukan waktunya nyiram ya udah Budewi Kang Basir juga mau ngeliatin kembang-kembang Oh iya Budewi Assalamualaikum ya semua teman-teman jangan lupa di like subscribe di komen juga boleh kalau mau nanya-nanya nanti nanti dikasih nomornya Bu Yayus silawati ya 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 udah budewi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh